Dalam pemirsa proyek kereta api cepat Jakarta Bandung atau kereta cepat Indonesia China harus tersambung dengan 8 LRT di Bandung Raya sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha. Selain itu, proyek kereta api cepat Jakarta Bandung atau kereta cepat Indonesia China masih menghadapi proses pembebasan lahan di daerah pertambangan di Cilalawi, Kabupaten Purwakarta. Usai rapat tertutup di ruang kerjanya, Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan saat ini tengah diusulkan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha terkait kesinambungan antara kereta cepat Jakarta Bandung atau kereta cepat Indonesia China dengan 8 LRT di Bandung Raya yang meliputi kota Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Sumedang. Hal tersebut karena setelah dikaji tim akselerasi pembangunan Jabar, pembangunan LRT Bandung Raya tidak pas untuk konsep bisnis to bisnis. Oleh karena itu perlu diusulkan pola kerjasama pemerintah dan badan usaha, diperlukan sinkronisasi agar KCIC tersambung dengan LRT. Berbagai satu studi, beberapa yang lainnya, itu ternyata untuk konsep bisnis to bisnis, itu ternyata gak masuk. Ternyata gak masuk ya dari sisi investasinya, kalau pendekatan, kata dia ada saran dari tim kecepatan pembangunan, juga dari BIRU-CMT, juga dari BIRU-PSPI, maupun juga dari BINRT hubungan, itu diusulkan mengenai polanya Kabupaten Bandung. Menurut IWA, hingga 22 Januari 2018, perkembangan KCIC cukup signifikan. Dengan panjang 142,3 km, mulai dari Halim, km 0, ke Karawang, km 41, Walini, km 96, hingga Tegal Luar, km 142. Jika dilanjutkan ke Bandara Kertajati, ada tambahan setidaknya 70 km. Terasa dari Tegal Luar ke beberapa tempat transid di Bandung Laya pun sedang dimatangkan oleh Dinas Perhubungan, dan sudah diusulkan ke Kementerian Perhubungan. Selain itu, saat ini ada pembebasan lahan di Cilelawi, Kabupaten Purwakarta, yang harus ditangani secara khusus karena keberadaan pertambangan di wilayah tersebut. Menurut IWA, selasa pagi ini, sudah didapatkan kajian dari ESDM untuk dilakukan pembebasan lahan.